All New Nissan Serena ini sepintas memang mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu Nissan Serena dengan kode bodi C26. Namun, mobil ini merupakan generasi terbaru, bukan facelift dari C26. Jadi, All New Nissan Serena ini sekarang memiliki kode bodi C27. Dari depan, grill All New Nissan Serena ini sudah mendapatkan bahasa desain terbaru dari Nissan, yaitu V-Motion. Dengan grill besar berwarna krom yang membentuk huruf V, beserta grill warna krom juga di atasnya dua, membuat tampilan All New Nissan Serena ini lebih elegan, lebih terlihat mahal. Lanjut ke bagian headlampnya, headlamp ini cukup cantik ya, dengan dua level gitu, terlihat seperti dua level. Di bagian atas ini merupakan DRL, beserta lampu sen, untuk lampu utamanya sendiri ini sudah menggunakan proyektor LED, serta untuk lampu dimer atau lampu jauhnya masih menggunakan halogen di tepian dalam headlampnya. Lalu, di bagian depan ini juga sudah ada corner sensor, beserta kamera, untuk kamera 360-nya yang terletak di dalam logo Nissan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping, ini memang yang paling kelihatan mirip dengan generasi sebelumnya ya, namun tetap saja ini All New, jadi diberikan tambahan-tambahan atau perbedaan-perbedaan dari generasi sebelumnya. Contohnya, desain dari velg, ini juga berubah, namun tetap dibalut dengan profil band yang sama, yaitu 195-60 R16, jadi ini menggunakan diametering R16. Untuk spion ini sudah dilengkapi dengan lampu sen LED, dan tentu saja dengan kamera samping, ini untuk kamera 360 tadi. Di bagian belakang, All New Nissan Serena juga terlihat elegan gitu ya, cukup cantik, ditambah lagi dengan desain lampu belakang yang sudah LED, serta dilengkapi dengan wiper belakang, kaca belakang juga sudah menggunakan rear defogger, ada diamond stop lamp, beserta spoiler yang desainnya ini cukup sporty ya, dengan lekukan-lekukan di atasnya. Di bumper juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir, beserta tentunya kamera mundur. Ada satu keunggulan di All New Nissan Serena di pintu belakang ini dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu untuk membuka pintu belakang ini, kita bisa melakukan dua step. Yang pertama, kita bisa hanya membuka bagian dari tengah ke atas saja. Ini sangat membantu sekali ketika kita parkir di mal atau dimanapun, sedangkan di belakang mobil kita ini ada mobil yang menghalangi, sehingga kita tidak bisa gitu. Nah, kita bisa buka setengahnya saja di sini, jadi kita bisa menaruh barang belanjaan kita atau apapun dengan mudah. Namun, jika di belakang kita tidak ada penghalang, kita bisa buka secara penuh rear backdoor ini, sehingga lebih memudahkan lagi untuk kita menaik turunkan barang bawaan. Berbicara soal bagasi, jika bangku baris ketiganya tegak, ini memang tidak cukup space di bagasi ini, namun cukup untuk membawa dua koper ukuran kecil atau dengan satu tas ransel gitu ya. Namun, jika membutuhkan space yang lebih besar, kita bisa melipat bangku baris ketiga ini, seperti ini kita lipat. Untuk sektor mesin, all-new Nissan Serena ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan output maksimal 150 PS dan torsi 195 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi CVT dan disalurkan ke dua roda depan. Mesin ini memang sama dengan generasi sebelumnya, namun pihak Nissan mengklaim mesin yang dipasang ke all-new Nissan Serena ini lebih efisien dalam konsumsi bahan bakarnya. Oke, sekarang kita lihat interior dari all-new Nissan Serena ini. Namun sebelum kita ke depan, kita akan coba dulu di jog baris kedua dan ketiga dari all-new Nissan Serena ini. Oh iya, untuk akses masuk dalam kabin Nissan Serena, untuk pintu sliding door-nya ini kita bisa buka menggunakan sensor tendangan. Jadi, cukup kita ayunkan kaki kita, maka sliding door ini akan terbuka. Itu sangat membantu sekali ketika kita membawa barang atau kita menggendong anak. Oke, saya sudah berada di dalam kabin all-new Nissan Serena di jog baris kedua. Bisa dilihat, ini sangat luas sekali, sangat lega sekali legroom-nya, begitu pun dengan headroom-nya. Serta kursi jog baris kedua ini bisa diatur untuk maju-mundur. Nah, ini paling mundur, paling mentok. Ini bisa dilihat kaki saya juga bisa selonjoran, serta bisa masuk ke bagian bawah kursi driver. Untuk bahan jognya sendiri ini sudah dilapis kulit, serta disediakan juga armrest di setiap sisinya, baik penumpang kanan maupun kiri sudah ada armrest. Serta di depan sini sudah disediakan meja bakan, beserta dua buah cup holder. Terus ada seatback pocket juga bagi kalian yang suka bawa majalah atau dokumen apapun, serta bagusnya lagi sudah disediakan port USB untuk mengecharge gadget. Selain meja makan tersebut, yang tadi juga sudah disediakan hook untuk menggantung belanjaan atau apa, serta di sebelah kiri juga disediakan port USB. Total port USB yang ada di Nissan Serena ini, all new Nissan Serena ini, itu ada tujuh buah port USB. Itu sangat membantu sekali ketika gadget kita lowbed atau butuh pengisian daya, itu sangat mempermudah sekali. Untuk fitur entertainmentnya sendiri, dibagi penumpang di belakang sini juga sudah disediakan. Satu layar yang cukup besar, ini untuk entertainment, sehingga membuat kita lebih nyaman atau lebih betah duduk di belakang sini. Terus ada pengaturan AC juga, serta kisi AC yang diletakkan di kanan dan kiri. Jadi masing-masing memiliki kisi AC sendiri. Masih sangat nyaman, leg groupnya masih sangat luas, karena tadi untuk jok tengahnya sudah saya setting juga sangat luas gitu di tengah tadi. Serta headroomnya juga masih cukup untuk tinggi saya yang 174 cm. Serta tidak mengurangi fitur seperti di depan, di belakang sini sudah ada port USB, sudah ada dua buah cup holder, serta sudah disediakan juga meja makan dan cup holder di tengah. Jadi duduk di jok baris ketiga All New Nissan Serena ini terbilang nyaman, apalagi kita mendapatkan headrest yang adjustable juga. Ya ini sangat-sangat cocok sekali untuk perjalanan jauh, jadi orang dewasa yang duduk di jok baris ketiga ini juga sangat bisa, sangat cocok. Selain itu, bagi penumpang di jok baris ketiga, ketika kita ingin keluar, itu prosesnya mudah atau aksesnya mudah. Kita cukup menginjak tuas di bawah jok ini, serta mendorongnya. Jadi kita tidak perlu meminta bantuan kepada supir atau orang di depan kita, kita bisa lakukannya sendiri. Untuk door trimnya sendiri, di baris kedua ini memang bahannya masih hard plastik di atas ini, di tengah juga. Namun bagusnya, All New Nissan Serena ini sudah dilengkapi dengan tirai. Ini sangat membantu sekali untuk menjaga privasi kita di dalam mobil ini. Posisi mengemudi di All New Nissan Serena ini sangat enak, sangat nyaman, karena ini untuk pengaturan setirnya ini sudah lengkap, mulai dari tilt dan teleskopik, ini sudah ada, serta pengaturan joknya pun cukup lengkap, mulai dari sliding, reclining, serta ketinggian jok. Namun memang pengaturannya masih manual, belum elektrik. Selain itu, yang bagusnya lagi dari All New Nissan Serena ini, yaitu visibilitas kita ke depan, ke samping, maupun ke belakang itu sangat bagus sekali, karena bisa dilihat jendelanya atau kaca ini sangat lebar, dari depan, samping, maupun belakang sangat lebar, termasuk dari vilar A juga ini ada kacanya. Jadi visibilitas di sini tidak banyak yang terganggu, masih sangat-sangat luas sekali. Untuk dashboardnya sendiri, bahan dashboardnya di atas ini memang masih hard plastik, namun untuk tengahnya ini sudah soft touch, dengan jahitan asli memang tidak terlalu empuk sih, namun sudah cukup membuat tampilannya lebih elegan, lebih bagus. Speedometer serta MID ini di atas sini ya, memanjang dari samping sampai ke tengah, dan cantiknya, bagusnya juga MID-nya sudah full TFT. Head unit ini memang menggunakan head unit yang sama dengan Nissan Lipina. Nissan ini sudah support Apple CarPlay beserta Android Auto, jadi untuk konektivitas ini sangat bagus sekali. Tampilannya juga cukup friendly, serta respon sentuhannya ini sangat sensitif. Lanjut ke bawah, ada tombol hazard beserta AC yang indikatornya sudah digital, namun memang untuk pengaturannya masih menggunakan knob. Ini knob-nya juga sudah dilapis bahan sejenis karet ya, jadi nge-grip enak untuk dipegangnya. Star Swap Engine juga ada di sini, di pinggir zip knob. Memang tidak ada konsol tengah di sini, namun untuk penyimpanan, all new Nissan Serena ini sangat banyak sekali penyimpanan. Mulai dari atas sini ada satu penyimpanan tertutup, sebelah kiri juga ada beserta di dalamnya ada USB. Terus di sini ada penyimpanan terbuka, serta glockbox. Selain itu, di tengah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, yang sudah dilapis sejenis karet, jadi nge-grip kalau kita taruh gadget, handphone, atau apa, enggak geser-geser. Di bawah sini juga sudah disediakan dua buah cup holder. All new Nissan Serena ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih, yang ada di unit ini, namun tidak ada di kompetitor. Selain itu, namun memang ada yang tidak ada di sini, tapi ada di kompetitor juga seperti sunroof. Memang cukup disayangkan sunroof ini ditiadakan, padahal di generasi sebelumnya ada panoramik sunroof. Namun itu tidak menutupi fitur-fitur canggih lainnya yang ada di all new Serena ini. Dan tentu saja dengan harga yang cukup kompetitif. Berbicara soal harga, all new Nissan Serena ini dibanderol mulai dari Rp462.000.000 on the road untuk trim paling bawah, serta Rp484.000.000 on the road untuk trim paling tinggi atau trim highway star ini yang sekarang kita review. Jadi bisa dibilang itu harga yang cukup kompetitif dibanding kompetitornya. Serta harga tersebut tentunya belum termasuk diskon serta promo-promo yang diadakan oleh Nissan. Dan bagi pemirsa, bagi teman-teman yang berminat, bisa cek kontak marketingnya di deskripsi. Demikian review saya mengenai all new Nissan Serena ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, serta subscribe channel Daniel Tomotif. Terima kasih. Terima kasih.